Guna mendukung berjalannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak tahun 2020 lalu. Kementerian Berhubungan melalui Kantor Kesah Bandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Pekan Baru membagikan sebanyak 60 pas kecil dan life jacket kepada masyarakat. Pembagian pas kecil dan life jacket dilakukan pada momen hari jadi Kota Pekan Baru ke-240 sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kunjungan pariwisata di Provinsi Riau. Sebelum menyerahkan pas kecil kepada masyarakat, KSOP Kelas 2 Pekan Baru sudah melakukan pemeriksaan terhadap aspek keselamatan, keamanan, dan pelindungan maritim sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini, ini momen ini hari ulang tahunnya keaman baru dari ada 60. Tapi seragat keseluruhan, seragat sudah hampir 500-an pas kecil untuk masyarakat. Tapi ini tentunya belum semua, karena sepanjang Sungai Siak ini banyak kapal wisata, kapal penyebaran orang dan kendaraan, bahkan ada di kapal nelayan. Tapi mereka tidak tahu, harus mengurus ke mana. Makanya kita harus, apa, socialization lagi lebih intens ke masyarakat. Apa sih pas kecil itu? Dan itu tidak dipengut biaya. Sekali lagi, jangan memut biaya. Dan ini concern kita, khususnya KSOP Kelas 2 Pekan Baru, untuk memberdayakan semua kapal yang ada di sini, baik untuk kapal kecil, nelayan, maupun lainnya, sehingga nanti dokumen itu pastinya akan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau misalnya nanti ada masyarakat atau pemilik kapal yang ingin mengurus, itu seperti apa teknisnya, Pak? Jadi, ya, ini memang kalau pas kecil ini agak riskan. Karena apa? Karena harus ada dokumen, ada kepemilikan dulu, mungkin dari, ya, Pak, tukang, juga ada gambarnya, sehingga nantinya ketika diurus ke kita, tidak lagi dokumen itu, data-data tidak kurang. Karena mereka kebaikan kesulitan. Kesulitan untuk menyikirkan data-data itu, termasuk gambarnya itu, karena mereka dibuat sendiri. Penyerahan pas kecil dan life jacket dilakukan secara simbolis pada malam puncak hari jadi Kota Pekan Baru ke-240. Pada minggu malam di lapangan mal pelayanan publik Kota Pekan Baru. Pas kecil diserahkan langsung Menteri Perdagangan, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kepala KSOP Kelas 2 Pekan Baru, serta perwakilan dari Pemprov Riau dan PJ Wali Kota Pekan Baru. Pas kecil sendiri merupakan bentuk bukti kepemilikan kapal, di mana pemilik kapal yang memiliki pas kecil tidak perlu khawatir. Pas kecil sendiri merupakan bentuk bukti kepemilikan kapal, di mana pemilik kapal yang memiliki pas kecil tidak perlu khawatir lagi. Terhadap pemeriksaan ketika berlayar di perairan yang berbeda. Briska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.